Intro Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah memperhatikan pendidikan panti asuhan di seluruh pelosok Indonesia Terutama dalam dunia buku dan baca Dalam acara santunan di rumah doa anak yatim kandang MBC Ampea Bogor, Jawa Barat baru-baru ini Anggota Komisi 10 DPR RI Vena Melinda mendorong gerakan gemar membaca Untuk seluruh panti asuhan di tanah air Vena menilai minat baca anak-anak Indonesia saat ini masih jauh tertinggal oleh negara-negara tetangga Hal ini disebabkan oleh banyak faktor Di antaranya perhatian terhadap eksistensi buku di Indonesia yang masih minim Sehingga banyak anak-anak lebih mengenal teknologi modern Jadi tadi katanya bikin perpustakaan Kebetulan memang kan Komisi 10 salah satu mitra kerjanya adalah PNRI Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Ini kan masuknya kalau memang dia kepada pendidikan non formal gitu kan Ada Dirjen Pautni ya di Kemendikbud Jadi saya pengen mereka juga mendapatkan entah bansos Untuk mereka mungkin bisa punya komputer Atau mungkin TIK dan lain sebagainya banyak lah Di samping itu Vena mendesak pemerintah Dalam hal ini Kemendikbud untuk mengambil kebijakan baru Yang mendorong minat baca kepada anak-anak sejak usia dini Vena juga berharap Kemendikbud bisa meningkatkan kinerja Dan meneruskan berbagai program kerja yang bagus dari masa kabinet sebelumnya Meningkatkan gemar membaca di Indonesia itu adalah PR besar ya Khususnya bagi Kemendikbud Makanya kan kemarin di acara pengenalan lingkungan sekolah kan ada tuh Dari Permendikbud nomor 15 ya tahun 2016 Kalau gak salah Pak Anies membuat 15 menit harus baca buku Sebelum pelajaran pertama Itu kan Permend yang sangat baik ya Untuk membuat habit baru gemar membaca gitu Fitian dan Sanjaya TVR Parlemen melaporkan